Namanya Lekat Dengan Sensasi Dan Settingan Vicky Prasetyo ungkap dirinya pernah menduduki jabatan sebagai manajer, perusahaan suku cadang pesawat, 25 tahun gue udah punya uang miliaran. Nama Vicky Prasetyo memang mencuat kembali setelah menjalin asmara dengan Kalina Okatarani. Sebelumnya, namanya memang sudah dikenal oleh publik dari banyaknya drama jalinan asmaranya dengan para selebriti. Paling awal, ia dikenal saat bertunangan dengan Zazkia Gotik yang kebetulan tengah naik daun saat itu. Namun, tiba-tiba Sang Giduan pun memutuskan untuk tak melanjutkan hubungan dengan Vicky. Tak hanya itu, Angel Lelga pun pernah merajut rumah tangga dengannya. Awal pernikahannya pun penuh dengan drama. Hingga akhirnya drama penggerbekan rumah Angel Lelga pun menutup kisah pernikahan keduanya. Hal itulah yang membuat Vicky kerap disandingkan dengan sensasi dan settingan. Namun, siapa sangka jika dulu ia pernah menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan besar. Melansir kanal Youtube Curhat Bang Denny Sumargo pada Senin, tanggal 12 April 2021, ia menceritakan kehidupannya sebelum menjadi entertainer. Akhirnya kerjalah di salah satu perusahaan suku cadang pesawat terbang, ujarnya. Bukan karyawan biasa, suami Kalina Oktarani ini mengaku menduduki jabatan sebagai manajer. Akhirnya menjadi manajer di sebuah perusahaan besar, lanjutnya. Hingga pada akhirnya, Vicky berhasil memenangkan sebuah tender perusahaan tersebut. Hingga akhirnya gue menang tender bro, menang tender gede-gedean, sambung Vicky. Di usai muda, Vicky pun pernah menjadi seorang miliader. 25 tahun gue udah punya uang miliar-miliaran ujar Vicky.